Polda Metro Jaya telah menerima laporan Nava Urbah terkait jugaan kasus pedofil yang mengincar anaknya. Polisi akan memeriksa parang bukti dan sejumlah saksi, termasuk hadirkan saksi ahli. Kita mendapatkan informasi dari pelapor, kita juga nanti akan menanyakan pada saksi-aksi yang lain. Kemudian juga masalah konten tentang kontennya seperti apa, ada yang berbicara di situ. Dan kita cek nanti saksi ahli apakah ada bidana atau tidak. Sebelumnya, Senin Siang, artis peran Nava Urbah bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan dugaan tindakan asusila terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Dalam laporan, Nava dan kuasa hukumnya membawa sejumlah bukti. Sebenarnya pemberitaan itu diketahui pas waktu 4 bulan yang lalu tertangkapnya grup Facebook Candy Lolly. Dari situlah akhirnya ada kata-kata itu sendiri yang diarahkan menuju ke anak di bawah umur untuk yaitu kasus pornografi. Sebelumnya pekan lalu, Nava sempat berkonsultasi dengan Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Nava geram usai temukan komentar dengan istilah Lolly yang dituliskan sejumlah akun media sosial pada foto sang anak yang masih berusia 6 tahun. Istilah Lolly dan Lolita sendiri dikenal sebagai sebutan yang digunakan pedofil untuk menyebut mangsanya. Januari Yuda, Ajidwi, melaporkan untuk NET.